Berdiri sejak tahun 1923, Panti Karya Hepata yang berada di Kecamatan Lagu Boti Toba Samosir terus konsisten memberikan pelayanan pada para penyandang disabilitas pemirsa. Pelayanan ini mereka berikan dengan tulus demi terwujudnya para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri dan inklusif. Mereka layaknya dengan kita, sama dengan masyarakat biasa. Mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki harapan. Mereka bukan orang-orang yang wajar kita singkirkan atau tidak pedulikan. Tetapi mereka juga adalah bagian daripada masyarakat atau bangsa kita. Panti Karya Hepata, wadah bagi para difabel di Toba Samosir, berdiri sejak tahun 1923. Sesuai visinya, panti ini telah banyak menghasilkan para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri dan inklusif. Pelayanan ini pertama sekali dirintis oleh seorang misioner asal Jerman, Robert Ritik, saat berkunjung ke Tapanuli untuk menggagas pelayanan bagi para penyintas kusta. Keprihatinannya pada masyarakat Tapanuli yang tidak bisa berbicara, melihat dan mendengar, menjadi latar belakang didirikannya panti Karya Hepata pada tahun 1923. Hepata dibuka pada tahun 1923 oleh misioner yang sama, Tuan Robert Ritik. Memang didukung oleh perkumpulan orang Kristen Batak ketika itu. itulah yang mendukung beliau untuk mendirikan pelayanan kepada orang-orang buta dan orang-orang yang tidak bisa mendengar yang disebut dengan Hepata. Hepata itu artinya terbukalah. Dalam bahasa Batak, mukabma. Sepertinya ya, kata terbuka itu diartikan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Terbuka bukan berarti harus melek matanya yang tidak bisa melek, tetapi juga hatinya terutama. Hatinya terbuka, hati masyarakat terbuka. Nah, ketika hati masyarakat juga terbuka untuk pelayanan terhadap para orang-orang disabilitas yang sekarang itu disebut dengan orang disabilitas, tentu memang ada banyak hal rupanya yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan para penyendang disabilitas. Panti Karya Hepata yang sudah berusia hampir satu abad ini berada di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Di panti ini, sedikitnya terdapat 74 penyendang disabilitas, seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan tuna daksa. Di panti ini, mereka diberikan pelayanan berupa pendampingan dan pendidikan, baik secara formal maupun non-formal, demi mewujudkan cita-cita mulia, menjadikan para difabel berdaya secara holistik, mandiri, dan inklusif. Untuk visi Hepata, yaitu terwujudnya para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri, dan inklusif. Sebab kami lihat bahwa pemberdayaan itu sangat menjadi yang terutama untuk Panti Karya Hepata. Untuk itulah, pendidikan formal kita lakukan untuk anak-anak yang umur pendidikan. Kalau di Hepata, umur pendidikan disebut mulai umur 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Lalu untuk non-formal, itu pembinaan spiritual, lalu pembinaan skill. Kami sebut itu dengan soft skill dan hard skill. Untuk soft skill, kami kaitkan dengan pembentukan jati diri, pembentukan ahlak, pembentukan iman di dalam. Nah, untuk hard skill, kita lakukan pelatihan-pelatihan kerja. Yang ada di sini sekarang, pelatihan kerja di bidang pertanian-pertanakan, lalu ada membuat lilin, ada juga untuk mengembangkan usaha. Di lahan seluas 11 hektare lebih ini, Panti Karya Hepata memiliki sejumlah fasilitas pendukung. Seperti gedung asrama yang memadai, gereja tempat para difabel beribadah dengan khusyuk, gedung sekolah formal, ruang terapi, serta berbagai tempat pendidikan non-formal, seperti ruang kreasi dan kerajinan, pabrik pembuatan lilin, lahan pertanian, dan lahan pertanakan. Di luar daripada 15 tahun, kita masukkan ke kategori pendidikan non-formal. Di pendidikan non-formal, kita melakukan pelatihan-pelatihan, tetap mengudukasi mereka, agar mereka mampu untuk melakukan apa yang dia butuhkan, secara pribadi, pada kehidupan keseharian, dan juga mereka mampu, paling tidak, melakukan apa yang dia butuhkan. Seperti untuk makan, mandi, membereskan tempat tidur, begitu. Dan, kalau kita lihat menurut, setelah kita lakukan asesmen tentunya ya, di selah-selah daripada program kita, kita buat asesmen. Nah, tentu asesmen itu kita lakukan untuk setiap anak. Nah, melihat perkembangan anak juga, asesmen itu kita bisa lakukan perubahan. Demi mewujudkan cita-cita mulia tersebut, Panti Karya Hepata didukung oleh sejumlah tenaga pendamping yang terlatih dan berpengalaman. Mereka merupakan orang-orang terpilih, yang secara sukarela mau mengabdikan dirinya, untuk menolong para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Saud Horas Ego Hasiolan Nababan. Ia merupakan pengasuh, sekaligus pengelola kerohanian dan spiritualitas, serta karakter anak. Baginya, menjadi tenaga relawan, merupakan sebuah panggilan diri. Entah kenapa saya berpikir bahwa saya perlu untuk memberi pertolongan. Memberi pertolongan sebenarnya di dua hal ya, ketika saya mau menolong orang, benar saya menolong dia. Tetapi dari sisi kemanusiaan, sebenarnya saya menolong diri saya sendiri. Saya hanya menjawab panggilan saya untuk menolong orang lain. Panti Karya Hepata, juga memiliki sebuah perkampungan bernama Kampung Siloam, yang berarti kolam air sumber kehidupan. Kampung ini didedikasikan untuk para difabel yang hidup dan berkeluarga secara mandiri. Nah, kalau kita membahas tentang yang di perkampungan Siloam, itu sudah ada sejak tahun 80-an saya pikir. Mungkin 70-an akhir ke 80-an gitu. Tetapi kalau ditanya, sejak kapan mereka ada di sana, sejak mereka diutus di sini, dan kita rapikan karakteristik. Adakah mereka yang butuh sekolah atau di luar itu? Nah, kenapa mereka sampai di situ? Berarti orang-orang yang terpilih untuk mengenyam pendidikan non-formal. Di Kampung Siloam ini, para difabel beraktivitas dengan sangat mandiri. Mulai dari mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, hingga bercocok tanam dengan menanam jagung dan aneka sayuran. Selain itu, mereka juga beternak secara mandiri, seperti beternak ayam untuk diambil telurnya. Pertanian dan peternakan yang dikelola langsung oleh para difabel ini, digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh awak panti. Seperti Tiurma Simamora. Ia merupakan salah satu difabel yang paling lama tinggal di Kampung Siloam. Ia merupakan penyandang tunan netra sejak lahir. Di usianya yang sudah mencapai 75 tahun, Tiurma memiliki empat anak laki-laki dan empat anak perempuan. Berkat kegigihan Tiurma menjalani hidup dan menafkahi keluarga, kedelapan anaknya saat ini menjadi orang yang berhasil di bidangnya masing-masing. Berumur lima tahun, 75 jadi 70 tahun di sini. Empat anak laki-laki kan? Empat perempuan. Di apa satu? Di penjemat satu, pendeta, di siantar sidamanik. Nah, di situ satu kan pendeta. Di Pakan Baru, satu. Jadi dua, kerja di PT 5. Di si Dalu-Dalu, yang ketiga, ia tinggal sama aku. Cucu tiga sekarang. Semangat mereka untuk menjalani kehidupan merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang sungguh tidak mudah. Ini dilakukan oleh orang-orang terpilih dengan penuh ketulusan. Di sebuah tempat yang dapat menyingkirkan semua keterbatasan dan ketidakmungkinan dan mengubahnya menjadi individu yang mandiri dan berdikari. Sampai jumpa di video selanjutnya.